Pemirsa karena menjadi tersangka atas kasus korupsi bantuan keuangan Provinsi Jabar tahun 2017-2019 bagi PMK Indra Mayu, status Ade Barkah sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar, dijabut. Fraksi Golkar pun mengajukan pengganti Ade Barkah dalam rapat paripurna DPRD Jabar beberapa waktu lalu. Terungkap dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat Senin lalu, Fraksi Golkar mengajukan penggantian antarwaktu atas Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Barkah. Sebelumnya Ade Barkah sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi bantuan keuangan Provinsi Jabar tahun 2017-2019 bagi pemerintah Kabupaten Indra Mayu, yang bersangkutan pun telah mengajukan surat pengundaran diri sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Menyikapi hal tersebut, Fraksi Golkar mengajukan Ketua Golkar DPRD Jawa Barat saat ini, yaitu Ade Ginanjar sebagai pengganti Ade Barkah sisa masa jabatan 2019-2024. Pengajuan penggantian tersebut dibacakan Sekretaris DPRD Jawa Barat, Ida Wahida. Ketua DPRD Jawa Barat, Fraksi Golkar pun mengajukan pengganti anggota badan anggaran DPRD Jawa Barat, Finera Wijaya menjadi Ahmad Hidayat. Keputusan penggantian tersebut pun akan disampaikan mendagri melalui Gubernur Jawa Barat setelah DPRD Jawa Barat menyampaikan surat pengantar kepada Gubernur.